Hewan-hewan lain Suatu hari, saat babi sedang berjalan-jalan di hutan, ia terperangkap dalam lumpur yang dalam. Ia mencoba keras untuk melepaskan diri, namun semakin ia berusaha, semakin ia tenggelam. Hewan-hewan lain mendengar jeritan minta tolong sang babi dan berlari ke tempat kejadian. Mereka segera menyadari bahwa babi terjebak dalam lumpur dan membutuhkan bantuan. Berkat kerjasama mereka, mereka berhasil menarik sang babi keluar dari lumpur yang mematikan tersebut. Saat babi berhasil keluar dari lumpur, ia merasa sangat bersyukur kepada hewan-hewan lain dan menyadari betapa pentingnya kerjasama. Dari kejadian itu, sang babi belajar bahwa sombong tidak akan membuatnya menjadi lebih baik daripada yang lain. Bahkan ia akan berakhir dalam kesulitan yang sangat sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Sejak saat itu, sang babi belajar untuk merendahkan dirinya dan menghargai hewan lain di hutan. Ia mulai belajar untuk bekerjasama dan menghargai kelebihan yang dimiliki oleh hewan lain. Dan akhirnya, ia menjadi teman yang baik dan berguna untuk semua hewan di hutan. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa sombong dan meremehkan orang lain tidak akan membuat kita lebih baik. Bahkan bisa membuat kita terjebak dalam kesulitan yang sulit diatasi. Kita harus belajar untuk merendahkan diri, bekerjasama dengan orang lain, dan menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain.